Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Arieh Sejanuranto dari Jember kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuka sebuah LCD nah biasanya kan sering sekali LCD kita rusak entah itu pecah atau itu mati, kena injek, kena undoing kena sender dan sebagainya nah cara indikasinya LCD itu rusak biasanya kalau kita menggunakan laptopnya hidup gitu ya terus kita menggunakan kabung VGA yang disini itu bisa nyala di LCD monitor komputer nyala tapi galsi disini gak nyala berarti ini yang mati jadi harus kita ganti nah untuk sebagian laptop ada yang ada bautnya ada yang enggak ya kebetulan kalau yang Acer Aspir 4738 ini ada bautnya 2 yang dibawah ada tutupannya tinggal kita buka pakai obeng ini seperti ini nah ini dia ada bautnya 2 disini lagi nah ini dia bautnya tinggal kita buka aja bautnya seperti ini ya nah ini untuk baut casing aja ini dia hati-hati ketika naruh LCD di tas jadi kalau naruh di tas yang bersinggungan dengan punggung itu yang bagian bawah bukan yang bagian depan jadi resiko untuk LCD pecah itu tidak ada nah untuk membukanya ini agak susah ya biasanya kita bisa buka bagian disininya kalau kita punya membukanya kalau enggak kita tinggal narik seperti ini oke 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 terima kasih kalau belum terbiasa mungkin nanti agak susah dan agak takut gitu ya tapi kalau sekedar biasa kan dia akan muda jadi intinya pelan-pelan aja oke ini dia yang terakhir nah tinggal tarik ke atas untuk yang ada Toshiba mungkin agak susah ketika buka bagian menu nya ya nah ini dia casing bagian atas untuk LCD nya finish sudah selesai nah tinggal kita lihat nah ini LCD nya yang perlu dipahami nanti ada LCD ada LED ya kalau yang S4738 yang terbaru ini sudah LED jadi sudah tebel ini LED tebel nah kalau LCD nanti disini di bagian bawah ada inverter berarti kalau di bawah ada inverter nya berarti itu adalah LCD nah tinggal kita buka LCD nya misalkan akan kita ganti nantinya gitu ya disini ada baut nya 1 2 di bagian samping ini ada 3 4 5 6 di bagian bawah nanti misalkan gak bisa dibuka oke kita coba dulu 1 oke 2 ini belum bisa dibuka kayaknya kita harus buka bagian sini ini ada 2 lagi oke oke hati-hati casing depannya apa pas ya casing belakangnya apa pas oke ini dia nah seperti ini nah kalau sudah hati-hati patah nah disini ada kabel fleksibel nya sama kabel sinyal oke nah disini kita buka ya oke oke bagian belakang ini sebelum saya lepas satu jugit bagian belakangnya nah bagian belakangnya seperti ini nanti oke nah ini kabel kamera ini kamera yang disini putih ini kabel sinyal untuk memperkuat sinyalnya ini saya buka dulu ini bagian sampingnya ya oh ada 3 ada 3 baut untuk sidinya satu tambahan aja beda dengan membuka motherboard ya kalau kena motherboardnya resiko mati tapi kalau sidinya tidak ada jadi lebih aman oke sebelahnya lagi satu sisi sudah terbuka kita buka sisi yang satunya lagi ini dia dua lagi sedikit oke sudah sudah selesai nah ini LCD nya oh ya nah ini ada kabel ini kabelnya biar gak pecah biar gak pedot kita lepas ini kabel kamera nah seperti ini ya oke 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 ini ya dalamnya dibuka aja nah ini dia untuk LCD nya nah jadi ada kuning-kuning nya ini kabel fleksibel nya ini ya kita cati-cati aja nah nanti cara bukanya tinggal buka ke bawah oke ini ada isolasi ini hanya untuk mempererat aja ya kalau sudah tariknya itu bawah ya tariknya itu bawah ya tariknya itu bawah ya tariknya itu bawah ya oke sudah selesai untuk LCD ini LED ya ini tipenya LED oke iya jangan lupa ketika membuka LCD atau memasang LCD baterai laptop juga dibuka ya baterai laptop yang bagian bawah untuk menghindari konslet oke itu aja yang bisa saya sampaikan untuk membukar LCD nanti lagi akan saya sampaikan bagaimana memasang LCD yang baik dan benar terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih